Intro Nah kita ketemu lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat Kak Indra jangan marah-marah karena disamping kita sudah ada dokter Dokter Samuel Uthoro, spesialis gizi klinik Oh ini pakarnya Indi? Ini pakar Maaf dong Nah dokter, ini kan Kak Indra lagi marah-marah banget nih Itu bisa menyebabkan darahnya, tekanan darahnya naik Masa sih dok, gara-gara marah-marah tekanan darah naik juga? Pasti Jadi orang yang dalam kondisi marah, dia melakukan kegiatan yang sangat tinggi Mengangkat barang tinggi Tertekan stres Itu tekanan darahnya pasti naik Atau stres, itu tekanan darah naik Tapi kalau anda tidak punya penyakit darah tinggi, naik sebentar Habis itu setelah redah, tenang, ketawa lagi Kak Ketawa lagi, oh gitu Turun lagi Oke, baik kita masuk ke fakta mitos nih dok ya Nah dok, ini kan ada belimbing nih dok Katanya, Kak Indra, konsumsi belimbing nih Katanya, belimbing ini dapat menurunkan tekanan darah tinggi Ini fakta atau mitos? Jadi gini Ini fakta, tapi bisa juga mitos Nah itu gimana tuh dok? Jadi gini, kalau dia makan setiap hari Dia akan terjaga kandungan kalium di darahnya Kalium itu salah satu mineral yang punya efek membuat lenturnya Pembulu darah Orang kena tekanan darah tinggi itu, pada waktu dia mulai pembulu darah yang mengalami kekakuan Bisa karena sumbatan, bisa karena usia, bisa karena keturunan, di ujungnya pembulu darah itu kaku Ibaratnya keran Dari ada pipa, selang plastik Di ujungnya Anda tekan, dikecilin Ini kan tekanannya jadi tinggi Ya kira-kira gambarannya seperti itu Kalau orang pembulu darahnya kaku yang ujung-ujung Itu tekanan darah akan meningkat Nah di belimbing ada kandungan tinggi Kandungan namanya kalium Kalium itu mineral yang efeknya untuk kerja dari jantung Kemudian juga mereleksasi Melenturkan si pembulu darah yang tadi saya bilang ke aku Nah ini, konsumsinya diapa ini dok? Di jus? Jadi konsumsinya terserah, mau dimakan, di jus Tadi kan saya katakan, fakta Fakta, kalau dia dengan kalium yang tinggi Dimakan secara rutin Itu menjadi fakta Tapi kalau makan hanya sekali Apakah itu akan mengobati tekanan darah yang lagi naik? Ya enggak Dan ingat ya, ini semua bukan obat utama Kalau Anda sudah menderita tekanan darah tinggi Yang kelasnya, kelas menengah sampai kelas berat Ya harus minum obat Nah ini emang ketika tekanan darah tinggi Itu otomatis langsung turun atau butuh proses tuh dok? Oh itu dia yang tadi saya bilang Dia menjadi fakta kalau Anda makan tiap hari rutin Ini kan semua bukan obat Ini kan semua makanan Jadi Anda makan tiap hari rutin Dia akan meningkatkan kadar kalium di dalam tubuhnya Itu yang membuat elastisitas pembuluh darah akan meningkatkan Ini harus berapa banyak dok? Dan apa namanya Makan belimbing ini dalam sehari? Kalau besar segini cukup satu Cukup satu sehari? Iya Oh gitu Baik dok Jadi ini harus makan belimbing nih supaya Kalau dirujak itu dok? Silahkan Tapi jangan pakai cocok garam Karena kalau garam itu Natrium Natrium itu mengikat air Kalau air diikat volume darah meningkat Otomatis tekanan darah akan meningkat Oke baik Nah ini selanjutnya dibimbing nih dok Saya dengar-dengar nih dok Ini konsumsi buah kiwi Itu dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dok Fakta atau mitos? Fakta juga Kalau diminum secara rutin Kalau diminum secara rutin Iya Dimakan secara rutin Atau di jus Secara rutin Kenapa? Karena di kiwi itu tinggi kandungan apa? Yang pertama sama Kalium juga Atau potasium istilahnya Dan dia juga tinggi apa? Tinggi vitamin C Ya vitamin C juga akan mengontrol tekanan darah anda Gitu Baik dok Nah selanjutnya dok ada mentimun nih Tanya nih dok Konsumsi mentimun dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi Ini fakta atau mitos? Jadi ini juga sebagai terapi atau pengobatan tambahan ya Jangan dijadikan Obat utama Ya obat utama Terus obat darah tinggi langsung di stop Ini fakta atau mitos nih dok? Jadi ini fakta Kenapa? Karena dia mengandung sat-sat Yang namanya apigenin Dia mengandung manitol Dia mengandung juga apiin Nah itu semua punya efek membuat lenturnya pembuluh darah Satu Kedua Dia punya efek lagi menghambat satu enzim di tubuh kita Yang dapat meningkatkan tekanan darah Enzimnya namanya Angiotensin Angiotensin itu enzim yang dapat meningkatkan tekanan darah Dia fungsinya menghambat kerja dari si angiotensin converting enzim Nah kalau obat darah tinggi ada satu golongan obat namanya Ace inhibitor Ace itu singkatan angiotensin converting enzim Dia hampir sama Dia juga menghambat Tapi namanya bahan makanan alamnya Bukan dengan obat Kalau obat kan diekstraksi Jadi kadarnya tinggi Kalau dia makannya disarankan rutin Nah ini dok sebenarnya kalau misalkan ini Ketimun ini kan biasanya juga ya diolah gitu kan ya Ada yang diacar Ada yang ditumis gitu Itu manfaatnya sama atau Lebih bagus kalau langsung dimakan seperti ini dok? Lebih bagus makan seperti ini Nah lebih bagus makan seperti ini Karena yang langsung dimakan ini dia Sat-sat bisinya tidak rusak Kalau dimasak ada sat aktifnya yang tadi saya bilang Apiin, apigenin, manito Itu akan terbuang Karena apa? Karena proses pemasakan Jadi yang bagus ya dilalap aja gini Ini pakai nasi enak ya doknya Iya enak Aku satu lagi nih dok ya Satu lagi ya dok Katanya konsumsi pisang itu dapat Apa menekan tekanan darah tinggi Ada menurunkan Aku kan darah tinggi Saya banyak yang bilang katanya Makan pisang, makan pisang gitu Bener gak tuh dok? Fakta Karena dia sangat tinggi kalium Sama juga Dia akan mereleksasi Membuat pembuluh darah jadi lentur Otomatis tekanan darah akan lebih terkendali Pisang bagus itu ya Tapi satu Untuk orang-orang yang kegemukan Hati-hati Pisangnya jangan memang sepanis Pisang Pisang itu tinggi gula Makanya anda lihat Olahragawan kalau udah capek Bertanding sampai berjam-jam Dia Sangunya tuh Bawaannya itu pisang Untuk tenaga dia ya dok? Iya Kalorinya tinggi Kenapa? Dari kadar gulanya cukup tinggi Tapi Dari aspek mineralnya Kaliumnya Pisang itu tinggi Bagus Itu Buat mengendaliin tekanan darah Pisangnya kayak gimana dok? Pisang sebesar apa? Pisangnya kayak apa jenisnya dok? Pisangnya seperti pisang ambol Oh pisang ambol Pisang ambol itu satu Bukan tanuk ya dok? Jangan dok Gak akan habis Pisang ambol Ya satu Itu udah cukup Setiap hari rutin Tapi ingat Jangan kegemukan Iya Betul sekali Ya Dok Ini ada lagi nih dok Bawang putih Nah katanya Bawang putih dapat membantu Menurunkan tekanan darah tinggi Fakta atau mitos Jangan jawab dulu dok Jangan dijawab dulu Jangan penasaran Pemirsa penasaran semua Makanya jangan kemana-mana Tetap saksikan Ayo hidup sehat Sesat lagi kita akan ngebahas tentang Bawang putih Iya Nah ini Tapi ngomong tekanan darah tinggi nih dok Ini katanya konsumsi bawang putih Tadi dapat membantu Menurunkan darah tinggi Fakta atau mitos itu dok Fakta Tapi harus dimakan Setiap hari Kenapa? Karena Jadi kita makan cepat ini 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 tiap hari dok Ya Kalau anda males punya Ya di Jus Atau di blender Ya Dan ini anda harus makan Kenapa? Karena dia mengandung Yang namanya Satnya Aldisin Ya Dan dia juga Mengandung Enzim Enzim Aldinase Itu gunanya Dia akan melebarkan Pembuluh darah Melebarkan Pembuluh darah Maksudnya yang tadi saya bilang Kalau krannya Pembuluh darah di ujung Disempitkan Itu tekanan darah Akan meningkat Tapi kalau semua Dilebarkan Dibuka Dia akan Apa? Akan menurunkan Tekanan darah Dan satu lagi Dia mengandung Sat juga namanya Hidrogen sulfida Itu punya efek juga Melemaskan Si otot-otot Pembuluh darah Hasilnya Pembuluh darahnya Elastis Tekanan darahnya Akan menurut Dan kalau misalnya Ditumis Gini dok Dengan sayuran Dengan makanan Kan tiap hari kan Bumbu-bumbu gitu kan Pake bawang putih Itu apakah berdampak? Itu bagus Tapi Berkurang Sat aktifnya Alisin Gak usah gitu ya Alisin itu Ini bawang putih Anda potong-potong Atau anda keprek Itu akan terbuang Sebagian Jadi yang bagus Ini dimakan Dimakan utuh Itu baru Sat aktifnya Tidak akan terbuang Sat gisi itu Begitu mengalami Satu pengolahan Dia ada yang terbuang Sudah berkurang lah pokoknya Kak Indra bisa makan ini Bulat-bulat? Why not Agak Ini apa namanya? Pulau-lodat Tapi dok Ini ada nih Bawang putih yang tunggal Dan ada bawang putih Cutting Ada bawang putih yang biasa Seperti ini dok Kira-kira Bagus mana nih dok Untuk dikonsumsi Yang tunggal Yang tunggal Yang tunggal lebih bagus Karena kandungan si Ali sini Itu lebih tinggi Dan yang tunggal itu Sama seperti tadi saya bilang Setiap hari anda harus makan Aku makan tuh dok Maren cobain Apa namanya Kan bareng-bareng sama Ibu bertuah aku kan Sarapan pagi gitu ya Sama istriku juga Gak ada juga Gak cuman berulang Makan bawa putih itu Bawa putih ini Nih cobain di bekti Eh enak ya dok Gitu kayak Bulat-bulat itu Kan kalau tunggal kan Cuman satu gitu kan Bulat Dan aku makan itu Enak betul dok Dan makannya setiap hari Setiap pagi Harusnya Antara 2 sampai 3 butir Bawang putih tunggal 2 sampai 3 butir Bawang putih tunggal Setiap hari Dan itu efeknya Bukan hanya sekedar Menurunkan tekanan darah Tapi dia akan Mengendalikan kadar kolesterol Wow Bahkan penelitian yang terakhir-terakhir Ini mengatakan Dapat meningkatkan Sistem imun Wow bagus sekali Bunda nih di rumah Harus banget nih Ibu hamil segala macam Itu boleh tuh dok Boleh Gak apa-apa Silahkan Tapi dok Ini pasti masyarakat Banyak yang bertanya ya Katanya sesuatu yang Dikonsumsi berlebihan itu Tidak baik Nah kalau ini dikonsumsi Setiap hari Ada gak Efek buruknya Dan berapa banyak gitu Dosisnya Makanya saya bilang Makanya antara 2 Atau 3 butir Bawang putih tunggal Itu tidak akan kelebihan Nah kalau dia terlalu banyak Dia punya efek juga Mengencarkan darah Kalau mengencarkan darah Akibatnya apa Mudah terjadi Perdaraan Atau Kalaupun ada luka Itu lama Lama sembuhnya Sembuhnya Agak lama Agak lama Cuma itu aja Cuma itu aja ya Oke Baik Nah itu sekarang seledri ini dong Nah ini katanya Seledri ini dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi Ini fakta atau mitos Fakta 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 Ini yang sedang ngehit ini Oh iya Benar Gimana itu dong Banyak orang mengonsumsi seledri Katanya memang dapat menurunkan tekanan darah Iya Karena dia kandungannya Ada yang namanya di dalamnya Itu apigenin Manitol Dan apiin Nah dia itu punya efek menghambat enzim yang buat meningkatkan tekanan darah yang namanya angiotensin converting enzyme Jadi mirip-mirip obat yang namanya ACE inhibitor Jadi inhibitor itu menghambat Jadi dia secara alamiah menghambat enzim yang dapat menaikkan tekanan darah Itu satu Kedua Dia juga mengandung apa Satwarna hijau Dia mengandung antioksidan Dia mengandung yang disebut namanya polifenol Polifenol itu punya efek elastisitas pembulu darah akan dijaga Dijaga dari mana? Dari kerusakan akibat radikal bebas Dia akan menangkal Jadi fakta Bagus banget Kalau misalnya di sayur sok Kan ada tuh dok Terus udah gitu di bakso Di bubur ayam Saya suka banget tuh seledri tuh Ditaburin gitu Itu cukup gak tuh dok? Untuk menurunkan tekanan darah Kurang, kurang Remah-remah itu ya dok? Ini caranya anda di jus atau di blender Dengan jumlah yang cukup banyak baru diminum Itu yang akan berefek Oh, blender Itu kalau di blender rasanya gimana tuh ya? Tapi ada dok seledri yang lagi ngehits yang dari luar itu dok Yang tebel-tebel, ini kan tipis-tipis yang tebel-tebel Itu memang banyak sekali anak muda jaman sekarang menjadikan jus Oh gitu Jus seledri Jus seledri Iya, ternyata memang banyak manfaatnya Itu enak nih kalau ditambahin apa tuh ya? Kalau seledri sama apa? Juruk nipis gitu kali boleh ya dok? Bukan, boleh tambah juruk nipis Tapi ada satu buah yang dapat menetralisi rasa Anda mau buat nih Ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat Anda mau blender atau Anda mau dibuat jus Supaya rasanya netral jadi enak Tambahin apa? Buah nanas Satu potong aja Tidak usah besar-besar Tambahin nanas, rasanya netral akan rasanya enak Dan dari nanas juga ada efek khusus Wow, terima kasih banyak dok Terima kasih dok Ternyata memang belimbing Terus ini mentimun, bawang putih, seledri Itu bermanfaat sekali untuk menurunkan tekanan darah Tetapi dengan catatan Harus dikonsumsi setiap hari Satu Kedua, jangan menganggap ini sebagai obat utama Obat Tetap kalau tekanan darah Anda sudah terlalu tinggi Anda harus minum obat Jangan sok nekat merasa ini berguna Terus hanya dari sini aja konsumsi Hati-hati Terima kasih banyak dok Terima kasih dok Mudah-mudahan ini darah tinggi saya sudah turun gara-gara dokter Samuel Terima kasih banyak